Saudara bibit tanaman jambu mete menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan lahan tidak produktif di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif atau lahan tidur yang masih cukup besar di Kabupaten Bulukumba terus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat yang bermitra dengan pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi lahan tidak produktif ini adalah mengembangkan bibit tanaman jambu mete yang unggul tahan dalam segala cuaca. Bibit tanaman jambu mete yang akan disebar di 13 desa di Kecamatan Bontotiro ini merupakan bantuan dari pelaku usaha PT. Komekstra Majora Makassar sebanyak 20 ribu bibit. Pada kegiatan penanaman perdana bibit tanaman jambu mete bersama manajemen PT. Komekstra Majora dan kelompok tani di Desa Tamalandrea, Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf berharap agar program ini bukan hanya untuk mengatasi persoalan lahan tidak produktif tetapi mampu meningkatkan pendapatan para petani. Apalagi bibit yang dikembangkan adalah bibit unggul, cepat tumbuh, cepat berbuah dan tahan penyakit. Yang dipasarkan oleh komestra ke Inggris, ke London, di Eropa itu diakui di Eropa dan terbaik boleh dikata di apalagi jambu mete yang dari Indonesia. Ini di Bulukumba di daerah sini. Saya kira itu yang kita harus lakukan maksimalkan lagi ya tanamannya apalagi bibitnya untuk nanti bisa produksinya bisa lebih banyak. Ini komoditi ekspor, ini komoditi ekspor. Berapa banyak pun semua perusahaan komestra beli, perusahaan-perusahaan ini apa importir beli. Eropa, Amerika, semua di Asia saja, semua itu mereka itu kalau jambu mente. Ini cemilan yang masih priority. Sementara itu kehadiran PT. Komekstra Majora dalam pemberian bibit tanaman mete ini adalah bagian dari program kemitraan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pada petani. Bagi PT. Komekstra Majora, kemitraan bukan hanya pada aspek membeli hasil dari petani, melainkan mewujudkan perhatian dan komitmen terhadap kemajuan serta peningkatan produksi petani selaku mitra perusahaan. Nah inilah salah satu kami dari mitra dengan petani, kita akan melatih bagaimana bahwa ke depan itu dengan teknik pemangkasan yang kami terapkan, itu mutu jambu mente ke depan akan lebih bagus hasilnya. Untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil petani tanaman jambu mete, PT. Komekstra telah bermitra dengan petani bukan hanya di Sulawesi Selatan, melainkan juga dengan para petani di luar Sulawesi seperti di NTB, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima kasih.